Oke, mari kita bahas. Kita akan membahas dengan melihat, atau sambil kita santai-santai melihat ke belakang di rumah saya, itu ada kebun dengan empat pohon kelapa berjejer ya. Tetapi bukan itu yang akan kita bahas. Oke, saya akan bahas dengan memberikan suatu cerita di awal cerita ya, yaitu pada tahun 2007, di kontrak saya yang kedua, itu saat itu saya sebagai asisten waiter ya. Nah, setiap asisten waiter pada saat itu, setelah dinner, semuanya memiliki yang namanya side job ya. Ada yang side job sanitize station, ada yang membersihkan obloh, ada yang nyapu, ada yang ngepel, dan side job yang paling berat saat itu adalah membersihkan karpet dengan vakum cleaner ya. Pada saat itu saya dengan 5 orang yang lainnya, jadi 5 orang ini, 2 orang Honduras dan 3 Indonesia. 2 orang membersihkan di D6 karena restorannya lebih kecil, kemudian 3 orang di D5, jadi kita bagi areanya di sana. Oke, pada saat itu ada 6 vakum, 6 mesin vakum yang ada, kemudian, ya seperti biasa, 2 rusak, belum diperbaiki, kemudian ada stick vakumnya, juga cuma 4 yang berfungsi. Oke, jadi kita berlima harus bergiliran ya, mana yang stick vakum yang baik, dan siapa yang duluan mendapatkan stick vakum itu, dialah yang duluan melakukan vakum cleaner. Nah, teman kita dari Honduras itu, dia orangnya licik ya, bukan ceras lagi. Jadi sebelum dinner, dia menyembunyikan stick vakum yang bagus, dia sembunyikan, sehingga dia bisa melakukan pembersihan pertama. Karena pembersihan biasanya dilakukan 1,5 jam kira-kira, jadi kalau dia membersihkan dari jam 12, jam 1.30 selesai, dan yang kedua akan mulai 1.30 selesainya sekitar jam 3. Dan besoknya jam 6, kita harus sudah kerja lagi. Jadi siapa yang dapat duluan stick vakum yang bagus, dialah yang kerja duluan. Nah, teman saya saat itu karena terus mendapat giliran yang kedua, dia ngintip di mana teman Honduras itu menyempunyikan stick vakumnya. Setelah ketemu, dia ambil, pada malam itu kita orang Indonesia melakukan pembersihan vakum lebih dulu. Begitu datang teman Honduras itu, dia marah-marah. Kamu ngambil stick vakum saya, this is mine, dia bilang gitu. Teman saya yang satu itu emosi, dia bilang, this is belong to company, not belong to you. Jadi terjadilah keributan di sana berdua, sampai terjadi baku hantam. Ya, saat itu baku hantam terjadi. Dan siapa, saya tidak tahu siapa yang memanggil security, security datang saat itu, berdua security datang, kemudian teman yang satu Honduras, satu Indonesia diambil, dibawa ke staff captain di Adili. Oke, singkat cerita, besok paginya teman dari Indonesia dipulangkan, sedangkan dari Honduras tidak dipulangkan. Oke, tiga hari berjalan, tidak dipulangkan juga teman dari Honduras itu, kita mulai dari Indonesia, teman-teman Indonesia mengadakan yang namanya intimidasi, kita intimidasi dia, kita datang ke kebinnya, kita bikin dia marah-marah dan lain sebagainya. Kemudian berjalan waktu, seminggu juga tidak dipulangkan, kita orang Indonesia, saat itu sekitar 20 orang Indonesia, kita datangi staff captain, kita menanyakan keadilan, kenapa orang Indonesia dipulangkan, sedangkan orang Honduras tidak. Staff captain bilang, orang Indonesia duluan yang membuat masalah, dia bilang gitu. Tapi kan tidak adil, sama-sama bonyok, istilahnya sama-sama terpukul. Kita minta supaya kedua-duanya dipulangkan, kalau tidak, dipulangkan orang Honduras itu, kita yang ber 20 ini, besok sign off, kita pulang. Kita bilang gitu, kita ngancam di sana. Oke, staff captainnya berjanji, untuk mengulangkan besoknya, akhirnya besoknya di pot yang telah ditentukan, orang Honduras itu dipulangkan. Ya, itu cerita pertama. Cerita kedua, yaitu pada kontrak saya yang ke-10, itu ada perkelahian juga, antara dua orang Indonesia, satu head waiter, satu orang waiter ya, saya tidak tahu persoalannya apa, tetapi dikrumes di tempat kita makan setelah dinner, tahu-tahu YC waiter itu, menghajar si head waiter. Terjadilah, saling balas, saling pukul, dan lain sebagainya, kita lerai di sana, datang security seperti biasa, kemudian dibawa ke staff captain, besok paginya, kedua-duanya dipulangkan. Oke, dari kedua cerita tersebut, dapat saya ambil kesimpulan bahwa, kalau tidak dipulangkan kedua-duanya, akan terjadi, yang namanya intimidasi, yang tidak dipulangkan itu, akan diintimidasi di sana. Ya, akan mendapatkan intimidasi dari, teman yang tidak dipulangkan. Jadi mulai saat itu, atau mulai saat itu di, di perusahaan kami, begitu ada perkelahian, antar dua orang atau lebih, maka kedua-duanya, akan dipulangkan. Ya, dengan tidak menanyakan, siapa yang salah, siapa yang mulai duluan, pokoknya kalau berkelahi, di kapal serotoleran. Artinya, siapa yang berkelahi, kedua-duanya itu, akan dipulangkan. Begitu. Oke, sudah ada kejelasan, jadi, kedua-duanya, akan dipulangkan. Kalau berkelahi satu orang, saya belum pernah melihat ya, berkelahi satu orang, artinya, orang itu memukul dirinya sendiri ya. Kalau memukul diri sendiri, mungkin itu, tandanya sudah banyak tekanan di kapal, stress, saya yakin, setiap kapten juga, akan memulangkan orang, seperti itu. Oke. Jadi demikian ya, kalau Anda berkelahi di kapal, itu hukumnya, serotoleran Anda harus pulang. Oke, dengan berat hati, Anda akan dipulangkan oleh, staff kapten. Oke, kalau begitu, bagi teman-teman, yang masih berada di kapal sekarang, ataupun yang, yang akan berangkat ke kapal, tolong hati-hati, jangan Anda sampai berkelahi di kapal. Apapun masalah yang Anda hadapi di kapal, kita punya yang namanya, human resources di kapal, atau lapor ke supervisor Anda, ada masalah, misalnya Anda tidak suka dengan cabin meet Anda, Anda ada masalah di tempat kerja, dengan asisten Anda, dengan whiter Anda, Anda dapat masalah dengan, alat-alat yang Anda gunakan, Anda lapor dengan supervisor Anda, atau orang yang bertanggung jawab, atau Anda juga bisa datang ke HRD, ke human resources, dia akan memberikan solusi kepada Anda, apa yang semestinya, Anda lakukan. Jangan mengambil tindakan sendiri, karena apa? Anda datang ke kapal, ada tesnya, ada biaya yang Anda keluarkan, dan lain sebagainya. dengan tindakan yang, katakanlah itu tindakan bodoh ya, stupid thing yang Anda lakukan di kapal, Anda akan kehilangan pekerjaan Anda, Anda akan kehilangan dolar, yang semestinya Anda bawa pulang. jadi teman-teman, hindari yang namanya, berkelahi di kapal, saya sudah hampir, bukan hampir sudah, 15 kontrak di kapal, saya bisa menghindari, yang namanya perkelahian, kalau ada, sudah, sudah istilahnya, sudah bersitegang urat leher, saya biasanya langsung lapor saja, kepada atasan, biar atasan yang menyelesaikan persoalannya, oke, jadi jangan biarkan Anda sampai berkelahi di kapal, karena itu akan menghilangkan, yang namanya dolar Anda. sekali lagi, fighting, berkelahi di kapal, itu hukumnya, zero tolerance, oke, tidak ada alasan, tidak akan dicari, siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang mukul duluan, Anda tetap dipulangkan, dengan hormat, atau tidak hormat. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya, ada ikmahnya, dan ada yang bisa diambil. Terima kasih, sudah menonton, jaga kesehatan, salam untuk keluarga. Salam jangkar, bagi yang belum support channel ini, please, subscribe. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.